Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di aneka elektronik kali ini service tv-lg 21 inci slim tipenya 21 fu 1rl keluhannya kata yang punya gambarnya apa ya ya mengecil terus kadang-kadang suka prote terus yang terakhir katanya apa ya eh ada bau-bau gosong ya kita coba tes aja gambarnya Ayo kita on-kan dulu bangga kosmos makanya ini ya bisa dilihat gambarnya bener mengecil ya terus ininya eh samping-sampingnya dia melengkung dia gambarnya jadi yang jelas nggak normal gambarnya mengecil terus samping kanan kiri juga melengkung nih ya bisa dilihat sesuara normal terus kadang katanya suka protek mati sendiri mungkin karena protek terus katanya ada bau-bau gosongnya Oke kita langsung mencoba bongkar saja tv-nya kita cek dulu apanya yang bermasalah ini dia mesinnya udah tak bongkar tv-nya di sini mesinnya Hai mesinnya bukan model yang seperti biasa ya di sini pakai isinya dua ini si programnya di sini pakai si program untuk kasih programnya di sini LC 75024 nih isi program Terus ini isi ininya 7lf 762 133f Hai kalau yang biasa hanya satu saja tunggal dia tapi ini pakai si program Terus untuk IC vertikalnya ini dia Hai nanti kita coba cek terus ini dia bisa dilihat ada kebakar dia IC ini kalau nggak salah ini untuk pakai si EW nya bagian EW bisa dilihat ya kosong dia ini dia bekasnya kosong ini TDA 8145 yah IC yang dipakai ini kosong isinya Oke kita bersihkan saja dulu biar enak nanti pengeceannya Oke ini tadi yo apa kapasitornya udah tak ganti ini dia kapasitor elko yang ukuran 1000 per 35 volt di sini dia yang melembung yah udah tak ganti terus ini elko di bagian vertikalnya yang ukuran 100 per 35 terus tadi tak cabut mosfetnya ternyata shot ya untuk mosfet terus ini IC emang udah jelas ya eh aslinya pecah kebakar dia kita ukur dulu untuk mosfetnya Hai memang udah pecah nih buat mastiin saja bisa dilihat ini ya ini jelas nggak normal dia mosfetnya udah tembus bola balik Oke sekarang kita coba tes tegangannya saja dulu mosfet jangan dulu diganti ya kita cek dulu enggak masalah sedangkan IC ini yang apa yang yang tadi kebakar udah tak ganti sekarang kita tes tegangannya saja dulu untuk memastikan normal atau tidaknya seperti tegangan B plus terus bagian vertikalnya apakah udah normal nanti kalau udah normal baru kita ini ya kita ganti mosfetnya ya kita langsung saja ini disini saja untuk pengukurannya kita on kan saja coba TV-nya kita Nyalakan ya ini eh TV udah start kita ukur tegangan B plus nya saja dulu apakah keluar normal Hai nih ya untuk B plus 115 normal Hai terus sekarang kita cekin ya untuk vertikalnya dia untuk tegangan vertikal diambil dari flebek ini di pin 26 volt ini di sini nih tadi ke elko yang tadi kembung ini dia mungkin sempet entah naik atau gimana nggak tahu sampai melembung ini udah data ganti kita cek tegangannya tegangannya hanya keluar 12,65 volt ya bisa dilihat ini tegangan ke IC vertikal sekaligus untuk ke suplai tadi eh IC ini TDA8145 nya atau IC EW nya sekaligus untuk suplai seperti ini di sini terukur segitu ya 12,6 volt eh yang artinya enggak normal yang harusnya yang seharusnya 26 volt Hai ini tegangan itunya terus ini tegangan eh berapa 5 voltnya di sini normal ini juga 5 voltnya di IC 7 8 R 0 5 nya udah normal berarti yang bermasalah di tegangan itu saja ya tadi di vertikal tapi ini udah nggak protek lagi Oke sekarang kita coba lihat gambarnya yang jelas tadi tegangan vertikal belum normal ya masih sama ya seperti yang semula di sini juga masih melengkung dia untuk kanan kirinya ya ininya juga masih belum normal karena tadi memang diukur tegangan untuk vertikalnya yang seharusnya 26 volt hanya terukur 12 volt Oke kita cek saja apanya yang bermasalah kita cek lagi di sini dia Oke ini kita eh sebelum ke diode dioda ini ya dioda ini ya punya arah ada semacam airvius kita coba cek saja mungkin airviusnya putus bisa juga makanya eh 26 voltnya enggak enggak normal ya enggak enggak full keluarnya hanya terukur tadi 12 volt Oke kita coba cek saja kita matikan dulu ini jadi sebelum ke dioda penyearah untuk tegangan vertikal di sini ada airvius ya di sini dengan kode ke FR berapa ini Hai nah ini dia bisa dilihat ya ini dia tadi yang sebelum ke dioda penyearah yang dari flebek untuk tegangan vertikalnya di sini kodenya FR 301 ya coba kita cek saja sepertinya enggak normal atau putus kita coba kita coba cek pakai ini saja ini ya bisa dilihat eh hanya jarumnya gerak ini ya Hai punya gerak sedikit yang jelas nggak normal Oke kita lepas saja untuk airviusnya nanti coba kita ganti ganti saja pakai air biasa dengan ukuran R1 saja ini dia seperti ini resistornya hanya sebagai views saja atau pengaman ya bila mana nanti terjadi kayak yang sebelumnya karena mungkin karena kebakar makanya airviusnya kena mati oke kita lepas saja untuk air ininya kita langsung ganti saja ini dia udah lepas nah ini dia airviusnya tadi yang kode PCB nya FR 301 ya Oke kita ganti saja pakai resistor biasa ya dan dengan ukuran satu Om kita ganti dulu ya Hai hydraulic kindness resistor yang tadi kita solder dulu Terus nanti kita on kan kembali terus dicek tegangannya apakah udah normal Oke sekarang kita on kan kembali TV nya sekalian kita ukur lagi untuk tegangan vertikalnya apakah udah normal 26 volt kita on kan TV nya kita colokan Hai ini udah stat ya kita ukur yang di posisi tadi di elko penyarak penyaarah di ini ya ini bisa dilihat udah keluar 28 volt yang sebelumnya hanya terukur 12 volt sekarang coba kita lihat ke hasil gambarnya seperti apa Hai ini ya bisa dilihat hasilnya gambarnya di atas bawah udah penuh cuman tinggal bagian kanan kiri ya bagian EW nya karena tadi mosfetnya memang belum dipasang nanti coba kita cek dulu Oke bisa dilihat kita matikan saja dulu untuk Hai sebelum nanti kita ganti mosfetnya kita cek dulu ya ada kapasitor-kapasitornya barangkali ada yang shot atau kering takutnya nanti setelah diganti ini tanpa mengece di bagian ini ya horizontalnya terutama kayak kapasitornya Hai takutnya nanti kebakar-bakar telur terus ini dia kita cek kapasitor-kapasitornya ini dia di ada kapasitor ini ini dengan ukuran 330 ini juga sama yang jelas nanti kita cek saja di bagian horizontalnya ya Hai sebelum mengganti mosfet ini takutnya nanti diganti langsung enggak di cek bagian horizontalnya yang berhubungan dengan ini eh maksud ini takutnya nanti jempol lagi langkah baiknya kita cek dulu Oke kita cek dulu barangkali ada yang shot atau kering Oh kapasitor-kapasitornya udah tadi udah tak cek ternyata enggak ada yang bermasalah atau kering atau bahkan shot ya sekarang kita coba ini saja langsung ganti tr-nya ini tr aslinya ya pakai A1659A kebetulan enggak punya stoknya makanya nanti coba mau ganti pakai ini saja ini A940 ya Oke kita langsung pasang saja mudah-mudahan gambarnya nanti normal ya nggak melengkung lagi untuk kanan kirinya Oke kita coba pasang saja untuk tr penggantinya ini tr tadi udah tak ganti ya yang aslinya A1659A ini ya udah tak ganti ini tadi penggantinya pakai A940 Oke sekarang kita coba tes aja gambarnya mudah-mudahan ini udah normal ya nggak ada masalah lagi dan tr-nya cocok tentunya kita on kan ini udah on udah start Oke ini dia gambarnya udah normal ya nggak ini yang sebelumnya ke kanan kirinya melengkung dia terus ini untuk atas bawahnya juga udah penuh Oke itu saja untuk service TV LG nya untuk problem tadi gambar atas bawah nggak penuh terus untuk kanan kirinya melengkung ya nggak normal ternyata yang bermasalah itu tadi IC nya terus ada tr-nya terus ada elko beberapa elko nya Oke mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk yang yang belum subscribe di subscribe dulu channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh